Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama belajar. Karena sebetulnya apa yang akan saya ajarkan ini juga bentuk pembelajaran tersendiri bagi saya. Minimal ini adalah bentuk merojaah, bentuk reminder bagi saya sendiri untuk senantiasa mengingat kembali pelajaran-pelajaran apa yang telah dulu saya dapatkan. Ada pun bagi Antum ini mungkin suatu hal yang baru. Namun harapannya adalah meskipun ini adalah hal yang baru, Antum harus cepat bisa beradaptasi. Antum secepat mungkin bisa mengambil pelajaran, memahami, dan mencoba mendalami. Karena memang kunci dari bahasa Arab itu bukan pada teori, tapi juga pada praktek. Jadi sepanjang Antum suka mempraktekkan, sering mempraktekkan, maka insya Allah hal-hal seperti ini akan mudah untuk dipelajari. Kadang-kadang bahasa Arab itu menjadi nampak mudah ketika memang hanya dibatasi pada teori atau contoh-contoh sederhana. Nah, namun bahasa Arab itu akan menjadi sebuah hal yang menarik ya. Saya katakan hal yang menarik kalau memang sudah dipelajari secara mendalam berikut dengan contoh-contohnya. Dan ketika menemukan kesukaran dalam mempraktekkan teori yang sudah kita dapatkan. Di situ sebenarnya kunci dari bahasa Arab itu. Nah, anak-anak kita kembali pada pembelajaran kita pada hari Senin kemarin. Kita kemarin sama-sama membahas apa itu al-fi'lul mudhoreq, apa itu fi'il mudhoreq. Secara umum Antum insya Allah semua yang ada di depan saya ini bisa dan paham apa itu fi'il mudhoreq. Ini adalah kata kerja yang berarti akan atau sedang dilakukan. Nah, namun kita kemarin berbicara lebih mendalam yaitu tentang pemodelan jenis fi'il mudhoreq. Di pekan lalu kita fokus pada fi'il mudhoreq dengan segenap pemodelannya. Maka pada hari ini kita coba perdalam pemodelan-pemodelan di dalam fi'il mudhoreq. Kita awali dengan sulasi karena setiap pembelajaran tentang fi'il kita pasti awali dengan sulasi. Bentuk tiga, karena memang bentuk asal dari fi'il kata kerja itu adalah ti tiga. Nah, di sini nak, bagaimana yang bisa Antum melihat ya di layar kaca. Nah, ini adalah bentuk asulasi. Nah, bentuk asulasi dari fi'il, ya model yang asulasi itu ada enam model. Berangkat dari akar kata yang sama yaitu fa'ala, ya fa'inlan, ya itu dia bisa mengakar menjadi enam cabang. Atau bisa tumbuh menjadi enam cabang. Nah, di sini adalah bentuk pemodelannya. Di samping kanan yang berwarna hitam itu adalah fi'il mardi yang kita pelajari pekan lalu. Nah, di situ Antum akan lihat bahwasannya pemodelan di dalam huruf itu ada enam. Ada fa'ala, itu ada tiga. Kemudian ada fa'ila, ada fa'ula, dan fa'ila. Jadi fa'alanya tiga, fa'ilanya dua, fa'ulanya satu. Nah, ketika bergeser menjadi fi'il mudorek, yang berarti akan maupun sedang, kata kerja berarti akan maupun sedang, berubah. Ya, berubah menjadi enam model juga. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu, ada fa'ila yaf'alu. Nah, anak-anak, ini kita urutkan berdasarkan apa yang sering muncul. Jadi nomor satu sampai empat itu yang paling sering muncul. Yang paling dominan tentu satu sampai tiga. Satu sampai tiga itu dominan. Jadi memang yang perlu Antum faham itu adalah dari angka satu sampai tiga. Itu modelnya sering sangat, sering banget disebutkan. Nah, ada pun yang empat, lima, dan enam itu memang tidak terlalu sering ya. Bahkan dikatakan jarang. Maka dari itu Antum, anak minta bikin contoh-contohnya. Nah, kita akan perdalam di situ hari ini. Nah, anak-anak, Antum yang pernah mendengar, memfrodat kata kerja. Antum bisa masukkan ke sini. Kira-kira dia masuk ke rumus satu, dua, tiga, empat, atau enam. Nah, kemarin kita buatkan juga jembatan keledai. Jembatan keledai itu, bahasa kasarnya itu adalah hal yang untuk mempermudah, ya, untuk kita menghafal, gitu. Memang bahasa kasarnya kan kayak jembatan keledai. Kayak kita keledai aja ya, gitu, yang gak ngerti, gitu. Padahal ini sebetulnya, ya itulah cara termudah untuk menghafal enam rumus ini. Kita kemarin menggunakan lafat a-u, a-i, a-a-i, a-u-u, i-i, gitu ya. Berdasarkan ainnya, berdasarkan ain dalam fiilnya. Ada a-u, fa'ala yaf'ulu, a-u. Kita representasikan menjadi batu. Fa'ala yaf'ilu, a-in. Jadi aki, gitu ya. Dan seterusnya sampai batu aki mana bisa mulus sendiri. Nah, hari ini kita akan bikin contoh-contohnya, anak-anak. Kita akan bikin contoh yang paling sering muncul ya, di yang Antum tahu deh. Antum tahu dulu yang mana. Nah, kira-kira seperti itu nanti Antum sebutkan. Kira-kira ini masuk rumus batu, aki, atau yang lain. Ya, silahkan. Saya coba kasih beberapa contoh ya. Nanti Antum sebutkan kira-kira dia masuk rumus yang mana. Misalnya saya punya kata... Zahabah Yadzhabu. Nah, siapa yang bisa menjawab Zahabah Yadzhabu masuk rumus mana? Tiga. Tiga. Tiga ya, rumus tiga ya. Rumus mana ya, rumus mana berarti ya. Zahabah Yadzhabu. Karena H-nya, A-nya itu A-A, gitu. Terus apa lagi yang sering muncul misalnya? Ada yang punya ide? Katabah Yadzhabu, Tad. Nah, Katabah Yadzhabu kayaknya udah deh. Udah belum? Belum. Belum ya? Belum. Katabah Yadzhabu. Rumus berapa dia? Yadzhabu. Rumus satu. Rumus batu ya, rumus satu. Terus? Fahima. Fahima. Ya, Fahamu. Fahima, ya, Fahamu. Baca rumus berapa, Le? Mana? Bapak. Bisa. Ya, Fahima, ya, Fahamu. Ya, bisa. Ya, bisa dong. Fahima. Ya, Fahamu. Berarti bisa. Ini, batu. Terus, terus apa lagi? Akarora Yukariru. Akarora Yukariru itu nanti ya. Ini kita masuk ke rumus tiga. Akarora Yukariru itu rumus yang berikutnya. Kita masuk ke Sulasi dulu. Misalnya, Ghosala Yukariru. Ghosala Yukariru. Ya, Ghosilu. Rumus berapa, Le? Dua. Rumus Aki. Ayo, sebutkan. Mufraudat yang antum hafalkan. Doroba Yukariru. Kan di coffee kan kita belajar tuh. Doroba Yukariru. Doroba Yukariru. Doroba Yukariru. Yukariru. Rumus apa? Aki. Aki. Pintar. Apa lagi? Akala Yakkulu. Akala Yakkulu. Yakkulu. Bukan Yakkulu ya. Akala Yakkulu. Rumus berapa? Rumus satu. Rumus satu ya. Batu. Apa lagi? Syaribah Yasharobu. Syaribah Yasharobu. Udah belum ya, Syaribah Yasharobu ya? Belum. Belum ya? Rumus berapa, Syaribah Yasharobu, Le? IA. Ya, banyak. Bisa. Ya, betul. Ya, Syarobu. Rumus IA berarti bisa. Yuk, apa lagi? Kanasa Yaknusu. Kanasa Yaknusu. Pintar. Kanasa Yaknusu. Rumus berapa? Ini kurang gede enggak? Tulisannya kekecilan enggak? Enggak, kelihatan. Kanasa Yaknusu. Batu. Apa lagi? Korayakro. Korayakro kayaknya udah ya? Korayakro ya? Masalah Yaknusu. Udah korayakro. Malaka. Malaka Yaknusu. Perlenipelui, Yaknusu. Berarti? Batu. Yaknusu. Berarti? Akik. Akik, pintar. Terus apa lagi? Ayo, ini kelas 11-12 ini. Pasti banyak ini mau produknya nih. Apa lagi? Jalasaya Jelisu. Jalasaya Jelisu. Udah kayaknya deh. Ada ya? Korayakroju. Ada, ada. Ada jalasaya Jelisu. Apa lagi? Korayakroju. Korayakroju. Ini juga sebetulnya ajang bagi Antum untuk belajar fiil mudore. Karena kadang-kadang Antum betul di fiil madinya, fiil mudore-nya salah gitu. Yah, ruju. Korayakroja. Yah, ruju. Jadi apa ini? Batu. 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 Kak Hafiz. Kak Hafiz jadi apa? Kak Hafiz jadi co-host nggak? Nggak, Gus. Nggak ya? Ada Ana sama ada Ustadz Aris. Jadi co-host? Belum. Belum jadi co-host. Belum. Coba Antum ngomong, Fis. Biar maju ke depan. Biar naik ke atas, Fis. Cek, cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah jadi co-host ya? Udah, udah, Gus. Udah. Nanti tolong bantu. Sudah. Ini ya. Ini kayaknya, Mos Ana lagi, ini, ini. Tidak bersahabat. Oke, siap. Bantu apa, Gus? Ya, tadi kalau ada suara, tadi ada suara mesin cuci, penyedot debu tadi. Oke, oke. Ana nggak bisa ngemut. Ayo, lanjut, lanjut. Apa lagi? Baka, ya, G, U. Hah? Baka, ya, B, G, U. Baka, ya, G, U. Nah, sekarang yang mules-mules ya. Kita masuk yang mules-mules ya. Baka. Ini mules-mules ini. Baka. Baka. Ya, B, G. Nah, ini masuk rumus apa, Ayo? A-I. Betul, A-I. Terus? A-Zena. Ya, A-Yajiru. Masya, Yamsi. Masya. Ya, A-Yi. Masya. Yamsi. Kayaknya kita tulis dulu deh. Terus tadi, Ja'a. Ja'a. Ya'ji'u. Terus tadi, ada yang Hazina, kalau nggak salah tadi ada yang bilang Hazina. Yahzan. Yahzanu. Terus, Ghazah. Yahzu. Kotala. Ya, Kotulu. Kotala. Ya, Kotulu. Nah, Masya, Yamsi masuk apa? Masya, Yamsi. Masya, Yamsi. A-Ki. 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 Ja'a, Yamsi'u. Ja'a, Yamsi'u. A-Ki. A-Ki. Hazina, Yahzanu. Bisa. Bisa. Ya, bisa. Ghazah, Yamsi. Batu, Yamsi. Batu, Yamsi. Batu, Yamsi. A-U. Kotala. Ya. Ya, Kotulu. Nah, ini gampang lah ya. Gampang. Gampang, gampang. Emang ini ibarat puzzle kok, nak. Ini gampang banget sebetulnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang rubai ya. Kita masuk ke yang rubai. Kita masuk ke yang rubai. Nah, di rubai ini kemarin ada Af'ala, Yuf'ilu. Af'ala, Yuf'ilu. Af'ala, Yuf'ilu. Af'ala, Yuf'ilu. Nah, sekarang kita akan cari. Kira-kira masuk ke wazan yang mana. Sekarang anak-anak buatkan contohnya. Antum yang bilang ya. Masuk wazan. Af'ala, Fa'ala, Fa'ala, To'fa'lala. Contoh yang pertama ya. Ya, guys ya. Drip, latihan. Satu. Balbala. Balbala, Yub'ilu. Masuk rumus mana? Pak Lala. Hah? Pak Lala. Masuk rumus Pak Lala ya. Rumus empat ya. Artinya. Artinya apa? Balbala, Yub'ilu. Bergerak. Kesana kemari. Makanya dinamakan. Antum kalau lagi balbalan. Antum pernah balbalan enggak? Nah, ini balbalan itu bergerak kesana kemari. Kemudian. Ada Jahada. Rumus tiga. Yujahidu. Rumus? Tiga. Ya. Jadi rumus tiga. Kemudian. Tadi yang bilang Karoro siapa? Karoro. Karoro. Karoro Yukariru. Ah, benar. Rumus pertama. Eh. Kok rumus pertama? Dua. Rumus kedua. Ada pak. Karoro Yukariru. Rumus dua atau? Rumus dua atau? Yujahidu. 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 Terus. Akhrojah. Yukhriju. Pertama. Benar. Akhrojah. Yukhriju. Rumus pertama. Terus. Ada Fadbola. Yukhabdilu. Pasti pernah. Ada. Kata. Fadbola. Rumus kedua. Ya. Yukhabdilu. Rumus kedua. Terus. Yang panjang-panjang ada Abdal Ging, anak? Yang kayak gini. Gitu. Ada kata biasanya tuh. Dam-dama. Yudam dimu. Padam-dama alayhim rabbuhum. Pernah denger kata itu pak? Iya. Pernah. Iya. Di dalam surat apa? Ayo. Rumus empat. Dam-dama yudam dimu. Yang sering muncul itu biasanya. Nidah roja. Dah roja yudah riju. Kemus berapa dah roja yudah riju? Dua. Empat. Oke. Fokus. Rumus berapa? Kok ada yang bilang dua? Satu. Satu. Empat. Empat. Empat satu. Betul. Empat tadi. Empat kan? Berjihad. Mengulang. Mengeluarkan. Memilih. Dam-dama. Apa arti dam-dama? Kok saya agak lupa ya? Nanti cari sendiri deh. Menendang. Baik. Jadi begini nak ya. Sekarang kita ke yang khumasi. Yang khumasi. Yang rumus. Model lima. Pemodalan lima. Ya disini ada. Ada. Ifta'ala. Infa'ala. Tafa'ala. Tafa'ala. Ya Tafa'alu. Dan lain sebagainya. Kita akan latihan disini. Karena bikin contohnya. Antum tentukan dia masuk ke rumus yang berapa. Misalnya. Ini paling sering muncul ini. Tafa'ala. Ya Tafa'al. Rumus berapa? Rumus berapa? Tiga. 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 Kemudian. Ini bermalas-malasan. takasala ya takasal rumus berapa? 4 rumus 4 terus ada tabarroa rumus berapa? tabarroa ya tabarroa 3 rumus 3 terus mandi mandi ya kata salah ya kata salah betul pintar ya kata salah ya kata silu rumus berapa? 1 ya rumus 1 terus tidak sengaja terbuka tidak sengaja terbuka itu infataha yan fatihuh infataha yan fatihuh rumus berapa? infataha yan fatihuh rumus? 2 2 2 2 terus kalau bahasa harapnya membeli apa? hah? bahasa harapnya membeli membeli ishtaro ishtaro iya ya kita sering ya ishtaro kira-kira masuk kemana nih ishtaro ishtari bintar masuk kemana ishtari ishtari masuk kemana ishtari ishtari ke satu dua atau satu satu bintar kan ada taknya kan ada taknya ishtari terus terkalahkan terkalahkan tidak sengaja kalah in hazama in hazama yan hazimu kalau antum kalau antum melihat perang-perang rasul itu kalau rasul kalah itu bukan hazima tapi yan hazim pakai kata yan hazim artinya rasul itu memang tidak kalah dia itu tidak sengaja kalah gitu tidak sengaja kalah itu baik karena kelalaian apa teman-temannya baik karena apa dan sebagainya in hazama yan hazim in hazama yan hazimu apa artinya tidak sengaja terkalahkan rumus berapa dia dua rumus dua dua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati persilahkan persilahkan bersilahkan bermalas malasan berlepas diri mandi tak sengaja terbuka membeli beli tidak tak sengaja kalah tak sengaja kalah nah yang terakhir sekarang adalah yang sudah berhasil istavala yastafilu istavara 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 muntas kita bikin latihannya ya atadrif istavara iastafiru kalau ini pasti jelas ini cuma satu doang pasti ini doang kita bikin contoh yang banyak aja yastafiru contoh apalagi istai koso istai pinter istai koso ini sering ngantum lakukan istai koso yastai kizu istai koso istai koso terus terus apa lagi istav hama istav himu istav hama istagro'a iastafhimu meminta apa 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 siapa tadi Daryl pinter Daryl ayo Daryl mantap Daryl mantap banget tadi Daryl ngomong apa istagro'a ngorang doang pak istagro'a betul istagroa itu meneliti menganalisa istagroa ini tegar mana ya tegar ya ya tat ada ya ada ada masukan siapa istagroa 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 apa lagi istagroa sudah istagroa sudah istagroa istagroa apa itu istagroa yastafti meminta fatwa ada lagi teman-teman istagroa apa leh jangan malu-malu leh istataba sekarang aja pak istataba istataba istatiba ini meminta bertobat istataba istataba meminta bertobat istatiba nah nah biasanya nanti itu hakim kalau ada orang yang bersalah gitu nanti dia minta waktu untuk istitab istitab itu meminta dia untuk bertobat istitab ini salah meminta bertobat meminta fatwa mengenalisa meminta pemahaman bangun meminta ampun nah ini guys jadi ini adalah 4 pemodelan pemodelan 3 atau selasi pemodelan 4 yaitu rubai pemodelan 5 yaitu kumasi kemudian pemodelan 6 yaitu asudasi nah sampai disini saya harapkan antum semua faham disini kayak wajib banget antum faham kalau gak ada yang ada yang gak faham langsung chat atau langsung ngomong disini berarti faham semua ya nah baik ini adalah fiil fiil mudarena insyaallah besok ya atau pekan depan kita akan belajar fiil amr tapi sebelumnya ini ada latihan ya ini ada latihan kalau tidak ada pertanyaan kita waktu kita gunakan 7 menit ini membuat latihan sekarang kita buat terbalik kita buat terbalik kita sekarang mencari akar kata ya kita sekarang mencari akar akar kata maksudnya mencari akar kata itu gimana Ustaz maksudnya adalah mulai dari rubai khumasi dan sudasi itu semua pasti punya sulatinya ya jadi ini semua itu punya sulatinya pasti punya sulasi sulatinya nah ini jadi mulai tadrib yang 4 ini ini pasti punya sulatinya kecuali yang model fa'lala ya gitu maka kita akan cari kita akan cari ini kira-kira berasal dari kata apa ya kita mulai dari dari yang disini nah akar katanya apa ini berasal dari akar kata apa faham gak maksud maksud pertanyaannya insyaallah insyaallah ya baik kalau saya bilang jahadayu jahidu dia berasal dari kata apa jahidaya jahadu pintar jahidaya jahadu kemudian karoro dari kata karoro apa ya karir karoro ya dari kata ini kan jahadah ya jahadu ini dari kata lelah jadi dari jihad itu dari kata lelah dari kata jahadaya jahadu memang yang namanya jihad itu lelah kata siapa jihad itu tidak lelah ya kemudian karoro dari kata karoro 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 yakiru dari kata yakiru itu memutar karoro yakiru itu memutar karena memang meminta diulang itu kan meminta diputar kembali gitu kan ahrojahnya ahrojah yukiriju dari kata ahrojah nah ini kalau antum mengalami kesulitan antum antum cari asal katanya nanti dicari di kamus gitu misalnya faldola yufad dilu dari kata apa faldola 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 yaf 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 dulu oh yaf dulu yaf dulu dari kata lebih ya dari kata le lebih gitu maksudnya faldola yufad dilu itu kan memilih artinya memilih apa memilih yang punya kelebihan yang punya kelebihan itu baik yang dia sukai atau yang dia senangi nah kalau yang lain ini gak ada bal bala dam dam adah rojah ini gak punya karena memang dia berasal dari kata empat nah sekarang ini faldola berasal dari kata apa faldola 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 iya dari kata faldola yaf faldola yaf ini berasal dari kata faldola yaf dulu takasala takasala ya takasulu dari kata kasara kasara kasula 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 yaksulu kasula ini rumus berapa kasula yaksulu ini enam apa lima ya lima kasula yaksulu dari kata fa'ulayaf ulu kasula rojulun kasul anak memalas kasul tabar ro'u ya tabar ro'u dari kata berro'u dari kata bari'a bari'a ya berro'u rumus berapa bari'a ya berro'u menghilangnya selalu rumus bi bis 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 Rumus berapa Fathayaf Tahu Mana Pintar Ishtaro Yashdari dari kata Dari kata Syarro Syarro Yashri Ada kok Syarro Yashri Mencama membeli juga Menjual membeli juga Itu di dalam surat Yusuf ada Jadi Nabi Yusuf itu dijual Ishtaro itu membeli Tapi Syarro itu menjual Mereka menjual Yusuf Dengan harga yang murah Hanya beberapa dirham Lihat harga Sebuah Nabi Harga seorang Nabi itu Seganteng Yusuf itu Cuma beberapa dirham Di mata manusia In hazamayan hazimu dari kata Hazimu Jadi Antum harus paham Kalau ini tuh tambahan Kalau kayak in hazama itu Innya itu Hanyalah tambahan Tambahan Kayak di sini nih Yang dimana ya Kayaknya di pertemuan sebelumnya deh Saya warnain kok Jadi yang Yang alifnya saya warnain Tak hanya saya warnain merah Itu coba dicek deh Di file yang sebelumnya Jadi supaya Antum faham Kalau ini tuh hanya sekedar tambahan Hazimayah Zimu Dari kata apa? Hazimayah Zimu Hazimayah Zimu Rumus berapa? Hazimayah Zimu Rumus yang ke? Sendiri Rumus yang ke? Sendiri Sendiri Sebenernya sendiri Tapi dipaksain sendiri Nah ini dari rumus berapa nak? Ghofaroyal viru Ghofaroyal viru Istai kodwa yastaikidu Dari kata apa? Ayo Nah ini baru ini Mantap ini Istai kubara dari kata Ghofaroyal 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 Iya. Istakro A gampang ya. Koro A, yakro U. Yang istai kode, yang yasta ikir itu dari kata apa? Koro A, yakro U. Dari kata Oke. Dari kata Ya Qizu Ya Qizu Kayak wabo'a Kayak wabo'a Ya bo'u Jadi hilang wanya Kan ada kan kata wabo'a ya bo'u Nanti dicari di kamus ya Wako'bo Istafta ya stafti dari kata Kata Yufti Atau yufta Ini dari kata Taba Yatubu Ini yang mulus-mulus ini Silahkan difahami Dan dimodel-modelkan ya Sebetulnya kalau antum Orang-orang yang calon-calon ahli kimia Ahli fisika yang ini Pemodel-pemodelan gini harusnya bisa Karena ini ilmu kelihatan Ilmu ketok Ilmu katon Baik saya kira itu Kita cukupkan Sudah lebih lewat 3 menit Saya kembalikan ke Ustadz Hafiz Syukur Semuanya Buat teman-teman semua Alhamdulillah kita telah Menelesaikan Pak Lim Semoga Apa yang kita dapat hari ini Membawa Kita dalam keberkahan hidup juga Ilmunya bermanfaat Dan juga menempel selalu Di kepala Untuk yang membenci Amin Baik Kita Langsung Tutup saja dengan Alhamdulillah 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 Astagfirullahaladzim Terima kasih. Terima kasih.